Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran Silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Iya, Yesus berbicara kepada kedua belas muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan Nabi-Nabi palsu akan tidak Itu kayak itu maksudnya, maksudnya Yesus disitu Maksudnya Yesus disitu, maksudnya Yesus gitu Agar kau beritahu sama jemaahmu Karena dua belas muridnya ini nanti membuka sekte-sekte-sekte Agar tetap itu jadi pedoman hidupnya Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang kepadamu Nah, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Itu artinya umum, bukan murid Yesus Nah, itulah salah Itulah salahnya Itulah salahnya karena Anda mengartikan seperti itu Padahal itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya, bukan kepada umum Wah, ini bahayanya Begini, begini Begini, begini aku kasih satu analogi Waspada kamu Waspada kamu ya Kamu itu definisinya apa menurutmu? Ya, kamu disitu yang berhadapan dengan Yesus Kan lucu Kalau ada orang yang Oke, aku kasih dulu Apa yang dulu Yesusnya? Oh, nggak bisa Waspada kamu ya Harus Tadi katanya abang Abang tadi katanya satu perikop Lihat perikopnya Sekarang kok larinya Oke, oke Ini kan masalah kamu Waspada lah Kamu Waspada lah kamu Kamu siapa? Oke, murid-muridnya kan? Ah, murid-muridnya Siapa yang datang kemudian kepada silpen datang Sebentar dulu Sebentar dulu Kamu itu termasuk kau, anakmu, istrimu Eh, mati meja Nah, itu kamu Nah, ini asumsi abang Ini asumsi Nah, bukan asumsi Nah, itu kamu Terus Tanda-tanda Nabi Palsu itu memanggil aku Tuhan Bermujisat pakai nama aku Mengusir setan pakai nama aku Bermujisat pakai nama aku Itu siapa? Bermujisat pakai nama aku Nama Yesus Mengusir setan pakai nama Yesus Itu siapa? Islam atau Kristen? Kalau tidak ada mujijat Tidak boleh dianggap jadi murid Yesus Harus ada mujijat Ya, kok jadi kaji kebalik-balik bang Nah, iya lah Pertanyaannya Pertanyaannya Bermujisat itu kan masih dalam proses Bermujisat Berproduksi Itu masih dalam proses Belum terjadi Tanda-tanda dari Nabi Palsu itu Pengikutnya Bermujisat Pakai nama Yesus Mengusir setan pakai nama Yesus Bernubuat pakai nama Yesus Sekarang pertanyaan saya Siapa yang menggunakan nama Yesus Nama Yesus Mengusir setan? Islam atau Kristen? Ya, bibir dong Yang menggunakannya Ya, bibir dong Manem-manem Mukaan ada di saran Cintakan Ya, makanya 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 tadi saya katakan Kristen diusir Karena Kristen itu penghuni neraka Tidak Itu, bang Loh, itu dalilnya Tidak Loh, 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 loh Tidak ada maksudnya ke Allah Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Nah, kenapa harus pakai Tuhan Yesus? Justru memanggil Yesus itu Tuhan Akan sampai ke neraka Danilnya tadi Bahwa Tidak ada itu Dimana danilnya? Itu nomor berapa itu? Nomor 16 Eh, nomor 17 Nomor 19 Tidak ada itu, tidak ada Aduh, kenapa tidak ada? Pengajaran Nabi-Nabi palsu Pengajaran Nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam api Dibakar Nah, kalian ajaran-kali yang begitu Kalau ajaran kami tidak Mana ada bang Yang manggil Yesus Tuhan Mana ada Islam Yang memanggil Yesus Tuhan itu Kristen Ya, itu bukan ajaran kami ya Eh, Kristen itu yang berkata Dalilnya begitu Memanggil Yesus Tuhan Bernubuat pakai nama Yesus Mengusir setan pakai nama Yesus Itu siapa? Kristen atau Islam? Bernubuat pakai nama Yesus Mengusir setan pakai nama Yesus Memanggil Yesus Tuhan Itu Islam atau Kristen? Kristen Nah, itulah aku bilang Kristen akan dilemparkan ke neraka Tidak Tidak Tidak, tidak Salah itu, bro Itu tidak ditafsirkan Dalilnya ada begitu Analisa Analisa bahasamu Something Baca-baca Abanglah yang baca Matthew setuju Abang baca Matthew setuju 15 sampai nomor 23 Coba abang baca Ayo, berani enggak? Keluar kita enggak Ya, silakan Untung 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 songkatnya rusak Kalau tidak Tepuk tangan lagi orang Sambil tertawa Gimana dong? Ayo Besok mu'allab Sama anaknya Pak Andi Mu'allab nanti Abang ini Sama anak-anaknya Sama istrinya Itu dia Tinggalkan Katanya tadi Dia tidak mau ambil Barisa Artanya dari anaknya Ternyata Justru dia Yang ajak Anaknya mu'allab Mati mijak Balas siyana Adakah Hei, mana Kita Nggak ada Dia, ini amari Dia, orang rumah Dia, orang rumah Jangan kau Ada yang mu'allab Ya, katanya Dia cari alkitab Cari bibel Oh, cari bibel Bati jarang ke gereja Ini Pak Sianus Ini bibel Taruh di mana Jering Sering ke gereja Cuma data ini Tidak dibacakan Di gereja Mana mungkin Dibacakan Jarang Yang dibacakan Itu mengenai Perpuluhan Walaupun Tidak dibacakan Di tafsir Di kolok Di sana Ya Coba ini bagaimana Caranya lolos Kristen dari data itu Ayo Taruhan kita Pasti nanti Lucu-lucuan Ini Bapak Lihat nih Lihat nih Ma' Ma' Mana hal kita Ma' Tuh Dia cari Dia Ke rumahnya Pak RT Minta Bebel Ini mati Setuja Berapa bro 15 Sampai 23 Bro Mati Setuju Mati setuju Hal menghakimi Hal Yang kudus Dan berharga Hal Pengambilan doa Jelas Pengusik Nabi palsu Jalan yang benar Hal pengajarannya Sesat Ini Yang mana sekarang 15 Hal pengajar Sesat Mana Mas Dius Setuju E15 Siap Kita Bro Tunggu sabar Bang Bang Suman Nah ini Saya bacakan Mati setuju Hal Hal Penghakimi Hal yang Mengkuduskan Dan berharga Hal Pengabulan doa Hal Jalan yang benar Hal Pengajarannya Sesat Yang mana Hal Dua Ancaman dasar Hal Kesan Pendengar Yesus Menyembuhkan Orang Yang sakit Kusta Yesus Menyembuhkan Hamba Hamba Seorang Perwira Di Kapernaun Mana 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 Ini Yang mana Ini Sekarang Oh Aku Mau Kau Diti Gak Bakalan Bro Mana Jangan Lari Dari Perikop Aku Mau Kau Diti Pula Mana Matius 7 Ayat 15 Yang datang Kepadamu Dengan Menyama Seperti Domba Terus Dari Buahnya Dari Dari Kamu Akan Mengenal Mereka Dapatkah Orang Memetik Buah Anggur Dan Semak Dari Semak Berduri Berduri Atau Buah Berduri Nah Itu Katanya Disini Yesus Memberi Perumpamaan Agar Kita Berpikir 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 Baca Terus Nah Dari Buahnya Demikianlah Setiap Pohon Yang Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Sedangkan Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Tidak Baik Ini Bahasa Baca Dan Tidak Mungkin Pohon Yang Baik Itu Menghasilkan Buahnya Tidak Baik Atau Pohon Yang Tidak Baik Menghasilkan Buah Yang Baik Ini Terus 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 Sekarang Tapsiran Mengenai Perumpamaan Ini Baca Terus Sebentar Dulu Jangan Baca Terus 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 Tukang Parkir Aja Kau Nah Kayak I Nah Masalah Pemamani Iya Jelas Itu Dari Buahnya Dari Ajaran Batang Itu Nabi Batang Itu Nabi Buah Itu Pengikut Ajaran Ayo Lanjut Oke Kembali Basis Yes Yes Happy Dan My Prophet Apa Yang Terbaik Apa Yang Dilakukan Yang Terbaik Oleh Nabi Ku Apa Yang Terbaik Yang Terlaku Nabi Mu Bukan Begitu Kenapa Takut Selesaikan Lupa Ini Artinya Artinya Teruskan Dulu Bacanya Oke Oke Nah Tidak Mungkin Oke Dan Setiap Pohon Yang Tidak Menghasilkan Buah Yang Baik Akan Ditebang Dibuang Kedalam Mati Terus Artinya Disini Ini Ini Tidak Ada Lagi Tidak Disini Apa Namanya Apa Peribahasa Atau Bahasa Namanya Hiasa Begandai Ini Artinya Makna Murni Memang Tidak Ber Tidak Ber Bu Harus Ditebang Jadi Kayu Bakar Kok Terus Maksudnya Apalagi Yang Diteruskan Baca Terus Terus Satu Perikop Jadi Dari Buahnya Lekam Masuk Dia Apa Dari Buahnya Dari Karpos Dalam Bahasa Yunani Karpos Itu Artinya Hasil Kalau Memang Suatu Pohon Kalau Suatu Pohon Tidak Berbuat Kebang Jadi Kayu Api Jadi Kalau Suatu Perumpamaan Tidak Keren Keterapan Hidup Berarti Kamu Otak Baca Terus Baca Terus Buat T Itu Baca Terus Itu Baca Terus Bukan Setiap Orang Berseru Kepada Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Menderita Dia Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Disurga Itu Menderita Dia Melakukan Kehendak Bapakku Yang Disurga Baca Terus 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 Kita Terus Terus Itu Maksudnya Maksudnya Disini Bahwa Yesus Yesus Itu Dituntun Oleh Bapaknya Untuk Melakukan Selama Dia Jadi Manusia Di Dunia Ini Mulai Ngarang Bebas Itu Maksudnya Mulai Ngarang Bebas Baca Terus Bukan Ngarang Bebas Itu Maksudnya Ngarang Bebas Itu Namanya Baca Terus Itu Itu Tanya Siapa Pendeta Pun Pasti Itu Baca Terus Terus Teruskan Teruskan Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepada Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Menubutkan Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Nama Ini Yesus Berseru Ketuhan Berarti Yesus Diusir Bukan Baca Dalil Selanjutnya Lah Deni Baca Dalil Selanjutnya 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 Apa dia bilang Pada waktu itulah Pada waktu itulah Aku berterus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Enyata kamu Padaku Kamu Sekalian Membuat Kejahatan Setiap Orang Yang Berbuat Kejahatan Yesus Tidak Mau Kenal Yang Diusir Itu Yang Memanggil Yesus Tuhan Yang Mau Kenal Itu Maksudnya Disini Yang Diusir Yang Diusir Oleh Yesus Yang Memanggil Yesus Tuhan Artinya Yang Memanggil Yesus Tuhan Itulah Diusir Tidak Tidak Bagaimana Tidak Aku akan Berterus terang Kepada Mereka Kepada Mereka Mereka Yang Mereka Yang Membuat Kejahatan Yang Membuat Kejahatan Itu Yang Bagaimana Mereka Yang Membuat Kejahatan Itu Yang Bagaimana Ciri-cirinya Ciri-cirinya Menurut Yesus Yang Berbuat Kejahatan Itu Gimana Ini Tidak Ditarakan Bro Berbujizat Pake Nama Yesus Mengusir Setan Pake Nama Yesus Itulah Semua Yang Berbuat Kejahatan Dijelaskan Dijelaskan Nomor Dua Duanya Ini Makanya Jangan Mutar Makanya Jangan Mutar Mutar Mulai 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 Selesaikan Dulu Ini Ada Nomor Dua Dua Coba Baca Nomor Dua Nomor Dua Nomor Dua Nomor Dua Apa Dibilang Pada hari Terakhir Banyak Orang Yang Berseru Kepada Tuhan Itu Yang Kata Di Sini Berseru Berseru Kepada Aku Kepada Tuhan Diri Bukan Kepada Aku Mulai 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 Jadi penyesat Ayo Bukan Kepada Yesus Tuhan Tuhan Ayo Berseru Kepake Tuhan Yang Kepada Aku Kepada Aku Ayo Bang Ande Tunjukkan Mulai 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 Siapa Yang Bisa Buka Kamera Ayo Perlihatkan Beliau Buka Kamera Siapa Nih Buka Kamera Masih Mau Kudatam Besok Kores Kores Mulai Kena Langsung Diginjalkan Oke Oke Kena Diginjalnya Abang Kan Buka Reski Matiu Setuju Matiu Setuju 22 22 Ya Coba Aja 15 Sampai 23 Gak Apakan Kelihatan Matiu Setuju Ya Matiu Setuju Ya Mulai Ayo Masih Mau Tinggal Di Kristen Di Usir Alhamdulillah Diusir Sama Yesus Patius 7 Diusir Adalah Terhadap Nabi Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Dengan Menyamar Langsung Ya Pada hari Terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Tuhan Kepadaku Bukankah Bukankah Kami Bermubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Aku Si Yesus Ini Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Kepalian Pembuat Kejahatan Pak Anus Diusir Diusir Pak Anus Sama Yesus Bukan Yang Jelas Di Untuk Untuk Minta Tolong Sama Kepalian Bagaimana 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 Itu Dalam Bahasa Yunaninya Moe Moe Itu Artinya Ke Aku Ke Aku Kepada Aku Atau Aku Artinya Gini Bro Apa Bro Mengerti Direct Sentence Dengan Indirect Sentence Ada Ada Mulai Disini Ada Banyak Makan Botol Ini Langsung Dan Kalimat Tidak Langsung Ini Bagaimana Ceritanya Jadi Siapa 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 Dipanggil Tuhan Disitu Bang Di mana Nomor Dua Yang Dipanggil Tuhan Disitu Siapa Yang Nomor Dua Pada Hari Tuhan Tuhan Bukankah Tuhan Berseru Berseru Lenggak Itu Itu Yesus Berkata Begini Silap Disi Namanya Bahasa Perumpaan Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepada Kuku Disini Siapa Bang sebentar dulu, kalau dibikin namanya di si definitif sudah pasti ditulis disitu berseru namamu, Yesus ketanya kan ah Yesus namamu tidak ada ditulis disini nah sekarang siapa yang berseru kepada Yesus dengan panggilan Tuhan siapa ayo siapa orang ini orang ini orang mana Islam atau Kristen banyak orang saya gak tau Islam mau ibudah mau himu gak penting banyak orang aduh lawak makanya makanya banyak orang makanya banyak orang yang mu'alap bang karena baca dalil ini pendeta gak berani baca ini dalil jadi bagaimana pula bisa orang mu'alap sementara bahasa harapnya pun mereka iya orang mu'alap daripada diusir daripada diusir Yesus ke neraka mendiminggalkan Kristen ini semua Alkitab disampaikan menurut lidah mereka lah itu dalilnya tadi Yesus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka enyahlah daripadaku tidak mungkin itu hanya bahasa harap sekarang itu Yesus yang jauh yang diusir Yesus siapa pendekatan kau ini jauh kali tidak mungkin yang diusir yang diusir Yesus disitu siapa yang ceritanya kita larikan kau katakan tadi mu'alap dia baca satu alap Bismillah ar-Rahman ar-Rahim katanya kan siapa itulah siapa ar-Rahim siapa dia siapa siapa tu rahim mereka itu ngerti tuh Tuhannya Yesus nah itu tidak ngerti pada itu dalam Bismillah ar-Rahim itu sudah ada disini kemudiannya tri-nas iya hahaha aduh sekarang sekarang yang diusir Yesus disitu siapa bang memang ar-Rahim sudah yang diusir Yesus disana siapa bang itu bang ntar dulu logikanya begini tidak mungkin semua di dunai ahli bahasa Allah enggak enggak ada hubungannya pun sesuai dengan sesuai dengan amanat agung yang terus berani sampaikanlah periman Tuhan sesuai dengan lidah mereka percuma pun disampaikan ujung-ujungnya diusir ke neraka bang jadi nyatanya ini musik dimana ini musik masalah ke neraka masalah ke neraka maaf ini jahat karena adalah problem itu aja masalah trailer yang penting yang diusir yang diusir yang diusir oleh Yesus itu siapa bang dimana disini diusir Yesus enyalah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan itu siapa ah oke pada waktu itu aku akan bertutra kepada mereka dan berkata aku akan aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripada aku kami sekalian pembuat kejahatan yang pembuat kejahatan itu yang enyal iya siapa mereka yang membuat kejahatan itu siapa sekarang rupanya apa rupanya kejahatan yang dibuat Yesus kejahatan yang dimaksud disitu adalah mereka yang mau manggil Yesus Tuhan tidak salah kau itu dalil 22 nya jangan dihilangkan salah salah kau salah kau salah kau nomor 22 nya itu apa kok dihilangkan nomor 22 katanya tadi satu perikop sekarang kok dihilangkan sebentar dulu tau kau ketika Tuhan Yesus itu bang Anus panggil Tuhan Yesus Tuhan Yesus katanya kena usirlah kau ketika Tuhan Yesus bang kena usirlah kena usirlah karena menyebut Yesus itu Tuhan menjuri dihancurkan itu semua jangan bikin onar di rumah baik Allah kenapa larinya kesitu bang dari buahnya kata Yesus dari buahnya kau bisa mengenal dia pertama memanggil aku Tuhan kedua bernubuat pakai namaku mengusir setan pakai namaku bermujisat pakai namaku dan itu hanya ada di kristen baik 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 terus apa sih yang telah dinubuat yang telah diperbuat oleh nabimu iya anus anus yang pasti yang pasti yang diusir disitu bukan umat islam apapun apapun yang dilakukan oleh nabi saya tidak ada yang dilakukan nabi saya kemudian masuk disitu ini kamu kasih semua dari ini tadi iya pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka kepada orang yang memanggil Yesus Tuhan aku tidak menalah kamu perenyahlah kamu sebagian pembuatan semua orang yang berbuat jahat yang berbuat jahat itu siapa semua yang berbuat jahat tadi itu tanda-tandanya satu semua orang yang tanda-tandanya satu memanggil Yesus Tuhan karena kamu perlu tahu kau fungsi turunan enggak pada dalam bahasa hahaha kamu tahu kamu udah 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 nomor dua-duanya yang memanggil Yesus Tuhan siapa bang yang memanggil Yesus Tuhan siapa yang memanggil Yesus Tuhan siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa bang ordum kelima yang memanggil Yesus Tuhan siapa banyak orang iya siapa orang itu siapa tidak ditulis di sini hahaha umat Islam atau umat Kristen tidak mau Islam mau Hindu mau Islam tidak ada Islam tidak ada yang manggil Yesus Tuhan disini banyak orang banyak orang cuman Kristen ya berarti semuanya Kristen berarti saya tidak bilang Kristen tapi banyak orang jadi siapa yang memanggil Yesus Tuhan kalau bukan Kristen rumahnya orang banyak-banyak orang iya memang Kristen banyak 2 miliar lebih orang tapi di sini tapi nggak ditulis disini orangnya Iya yang jelas yang jelas Kristen masuk di sini banyak orang namanya ha iya Kristen kan memang banyak ada Katolik ada protestan ada Advent ada Pantekosta semua yang memanggil Yesus Tuhan masuk ke neraka di sini di and definitive name artinya nama orangnya enggak tidak terdiri iya tahu tapi tak ciri-cirinya tapi ciri-cirinya ciri-cirinya memanggil Yesus Tuhan iya siapa yang memanggil disitu banyak orang apakah Abang sudah siap diusir diusir dari mana diusir masuk neraka bila saya berbuat jahat ia berbuat jahat itu tanda-tanda perbuatan jahat itu memanggil Yesus Tuhan itu adalah sebuah kejahatan enggak 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 bisa segera bisa bisa dalilnya berbunyi begitu enggak hanya begitu bunyinya yang melakukan kejahatan itu salah satunya adalah memanggil Yesus Tuhan ini kamu cuma sudah berasum Oh enggak orang-orang yang berbuat kejahatan itu tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan udah berasum setelah berkabat jangan lari dari nomor dua-duanya loh nomor dua-duanya nomor dua-duanya apa yang dikatakan situ banyak orang yang berseru kepada kepada aku kepada aku kepada aku Tuhan siapa tuh siapa yang memanggil Yesus Tuhan itulah pelaku kejahatan tak tahu ini dari senten siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah pelaku kejahatan langsung ini harus kau belajar ini Hai ah gitu loh siapapun yang melakukan kejahatan temui tahu enggak tahu nih kering atau diberangkas langsung siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itulah pelaku kejahatan ini Abang siapapun yang memanggil Yesus Tuhan itulah pelaku kejahatan yang akan dilempar ke neraka ayo ayo Hai ayo tar aku kasih kasih itu kau satu analogi bapak menteri bapak menteri bapak menteri pertembangan memerintahkan agar murah wali diamankan kata menteri penerangan bapak presiden memerintahkan menteri pertembangan agar murah wali untuk main denguling yang menyampaikan ini menteri penerangan ini membela diri kesinan itu intinya Abang kalau Abang tidak mau masuk ke neraka berhenti memanggil Yesus Tuhan itu intinya aduh malap segera jadi begini bro cuma ngerti lu kau bahasa Indonesia dari aku pula yang disuruh tidak mengerti bahasa Indonesia gimana ini dari sini aja kau enggak tahu mana dari sentens dengan indah sentens Allah 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 tinggi sekali bahasanya tapi tidak mengerti maknanya sekian dulu sekian dulu kita bicara-cari aku tengok penjukan udah apa sampai tanpa koma dua kali udah udah mantap oke ya iya abangku asianus orang yang ke-3029 yang berbicara tentang ini dan mereka tidak bisa lolos dari pengusiran Yesus ah ah loloskan nggak bisa karena anak abang memanggil Yesus Tuhan nggak bisa Bang hahaha tidak mahu perangkap trik-trik hahaha 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 oke ya 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 bisa 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 supaya besok disyadatkan ya tanya anak istri jangan lagi memanggil Yesus Tuhan daripada kita diusir gitu ya aja janganlah sampai disyadatkan kan ya kan daripada abang diusir pilih mana enggak enggak lah enggak kita soalnya gini yuk dimakan kalau kita beda-beda cara tujuan kita cuma satunya kan gitu kan eh tapi jangan mau diusir Yesus Bang iya nah ini tetap banyak jalan ke Roma kan aja hanya jalan-jalan yang beda kan gitu jalan ke Roma itu diusir Islam aduh abangku ini oke 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 iya ya 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 Allahu Akbar hati-hati di jalan Bang yuh nggak mau kena rajevo dong berbicara nabila dirinya tambah banyak orang sakit ya Astaghfirullahaladzim Yallahya Karim itu kata-kata apa tadi itu berseru kepada aku udah hilangkan Allahu Akbar Masya Allah Mereka ingin menipu Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri Karena di dalam hati mereka ada penyakit Oke silahkan ada temen Setengah mati lawan baybalinya 35.000 tidak lolos Saya lolos toh Astagfirullahaladzim Baru sama wawin ini wanyu Sedih banget Astagfirullahaladzim Ayo saudara-saudara Kristen yuk Belah digunakan akal yuk Kebenaran itu sudah nyata depan mata Bisa hanya itu ya Dia mengingkari datanya sendiri Hendaykan mungkin bisa dia edit Dia punya wawin yang mengedit Korong salah Roy Roy Astagfirullahaladzim 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 Di tangannya itu kan di tangannya itu emas Dia berusaha bawa ini Tai Mati-matian dia Pokoknya tidak Tidak Jadi ibarat kata Bang Adi Kembali Bang Adi Dia sudah pegang Tai di tangan Tapi dia mengatakan Ini pisang Bukan pak itu kotoran pak Tidak pisang Astagfirullahaladzim Kotoran Bukan bang sumah Pisang Coba bapak cicipi Dicicipi kan Pisang Tapi itu coklat pak Sudah Sudah coklat Sudah mulutnya Sudah cicipi Sudah baca Bila lagi Sudah baca Bila tak Tengok Tengok Memperbodoh diri sendiri Ya itu tadi Itu tadi Itu tadi Teruskan dikatakan Di dalam Siapakah mereka Yang memperbodoh diri Bukankah dia Yang telah datang Islam kepadanya Diajak kepada Islam Tapi mereka Tak mau Itu orang memperbodoh diri Belum lagi Surah Al-Baqarah Ayat 130 Siapakah dia Yang memperbodoh diri Adalah dia Yang membenci Ajaran Nabi Abraham Ibrahim Itu tadi Dia yang buktinya Gitu loh Banyak jalan Menuju Roma Katanya Astagfirullahaladzim 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 kalau ada punya tamu buang hehehe Bang handi dia 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 sebenarnya gimana ya di tahapannya tadi itu dia gini loh yang dijelaskan itu dia sebenarnya masuk juga masih cuma lucu-lucu lucu juga sebenarnya kalau lucu ketawa tuh roi-roi kenapa roi enggak sopan lu ya roi di belakangnya kayak gorong-gorong Roy lagi di sirkuit dia lagi sirkuit itu kan lu dengan kas nyetanya dulu biar yang niranya ya dulu roi Bang Juma yang ayat 16 sampai 20 itu yang maksud saya saya mau jelaskan ya coba 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 silakan silakan itu kan yang 1620 itu kan menggunakan metafora buah anggur dan buah arah iya betul artinya buah anggur dipetik dari pohon anggur dan buah arah dari pohon arah sehingga sangat mustahil bila 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 buah anggur dipetik dari semak duri kan demikian juga buah arah dari rumput duri maksud dari perkataan ini perkataan ini Tuhan Yesus ingin memberi gambaran atas Nabi Nabi palsu tersebut itu Bang Juma sesungguhnya Nabi Nabi palsu sesungguhnya dari buahnya kamu mengenal mereka artinya dari dari Nabi palsu tidak pernah memberikan pengajaran yang benar karena karena kariran mereka selalu hanya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri itu ya dimaksud yang oleh Paulus menyebut bahwa Nabi palsu bukan melayani Tuhan kita Yesus Kristus melainkan melayani perut mereka sendiri Roma 16 ayat 18 sudah tertulis disitu itu ada sagut panggungnya semua ya tanda-tanda Nabi palsu itu dari hasilnya kan kita lihat iya dari hasilnya cuma apa hasilnya apa hasilnya satu hasilnya hasilnya dia hasilnya dia tidak yang mulai tiba-tiba di bilang tidak dari buahnya yang kita mengenal dia akan kita lebih apa-apa saja buahnya satu yang saya baru jelaskan tadi tubang Juma 6-6-20 itu kan dia begini yang Nabi-Nabi palsu itu kan sudah ada iya dari buahnya kamu mengenal dia iya betul dapat kamu metik dapat kamu metik apa disitu buah anggur dari semak duri tidak mungkin ajaran dari Nabi palsu itu bisa dijadikan sebagai acuan jalan kebenar tidak mungkin tidak bisa dari buahnya jelas itu karpos artinya apa hasil dari buahnya dari hasilnya pengajaran Nabi palsu itu bisa kamu lihat salah satunya memanggil Yesus Tuhan bisa dibantai itu ya itu kan sudah itu kan yang dimaksud bukan sebenarnya yang dimaksud yang orang tidak beriman itu Bang Juma dari buahnya Bang dari buahnya dari hasil ajarannya bisa kita lihat Nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat satu memanggil Yesus Tuhan ayo yang dimana satu memanggil Yesus Tuhan yang ayat mana Bang Juma bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga kehendak Bapak yang di surga itu apa? perjanjian lama Taurat itu kehendak Bapak nah sekarang adakah Kristen ini kemudian melakukan kehendak Bapak yaitu mentaati hukum Taurat kalaupun ada apa hubungannya apa urusannya dengan Kristen hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel ini Bang Juma gini loh maksudnya secara khusus prikop ini berkatan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kepastian imam orang percaya kan yang dikatakan iman iman hal pengajaran yang sesat itu sudah dikatakan begitu Bang hal pengajaran yang sesat apa itu hasilnya buahnya oke apa buahnya memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus apalagi itu sudah nyata kali itu dituliskan kayak begitu kita mau apa itu sudah saya bilang nabi-nabi palsu boleh ciri-ciri antara lain berpengarang menarik tetapi kemudian menipu serta bersih mau dia berpenampilan menarik mau dia pakai baju batik mau dia mau pakai kondek dari buahnya bisa kita lihat mana nabi palsu itu tengok ajarannya apa itu ajarannya memanggil Yesus Tuhan bernubuat bermujisat mengusir setan pakai nama Yesus siapa punya pengikut itu Paulus berarti nabi palsunya adalah Paulus botak bisa para rasul 20 ayat 29 sampai 30 itu yang dimaksudkan dengan ayat ini jangan kemana-mana dulu bang ini dari buahnya aja lihat abang mau lihat orang yang memanggil Allahu Akbar gitu dari buahnya kamu bisa melihat dia memanggil Allahu Akbar gitu sholat puasa sakat haji gitu ada tertulis ini kan saya sudah baca tadi bang Jumah barusan tadi itu masa bang Jumah simak itu yang saya bilang tadi disini ada nggak memanggil disini ada nggak memanggil Allah sebagai Tuhan Allahu Akbar ada nggak ada nggak tidak ada tidak ada kalau memanggil Yesus Tuhan ada nggak kan sudah saya bilang yang dikatakan orang beriman ini bang Jumah orang beriman bukan masalah orang ini dari orang Kristen tadi tidak beriman itu yang dimaksudkan bukan ini yang dimaksud langsung to the point Yesus mengatakan memanggil aku Tuhan bermujisat itu sudah bang Jumah dia dia beri dia munafik itu orang begitu munafik dari buahnya bang dari buahnya kamu lihat buah kalau buahnya sudah ada yang menghasilkan seperti itu maka batangnya harus ditebang agamanya yang harus dihapus dilemparkan ke neraka oh tidak itu tidak begitu bang Jumah dari ucapan Tuhan Yesus ini dan setiap abang setiap pohon begini saudaraku bisakah buah itu ada tanpa pohon ya tidak bisa tidak bisa ketika buahnya rusak pohonnya yang ditebang ajarannya seperti semua Kristen akan dihapuskan dimasukkan ke dalam neraka kan dalilnya sudah nyata ini itu tidak semua Kristen Bang Jumah bagaimana Anda mengatakan tidak semua Kristen sedangkan itu yang dituju kepada yang orang Kristen tapi tidak beriman saya bilang pohonnya abang dari buahnya itu kalau ada buahnya yang rusak maka batangnya coba baca dalilnya nomor 19 dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api kalau di dalam ajaran Kristen sudah muncul orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan berarti itu buah tidak baik buah tidak baik berarti dihasilkan dari pohon yang tidak baik maka pohonnya yang harus ditebang iya jelas ditebang tapi yang dimaksudkan ditebang berarti kalau sudah ditebang pohonnya tidak ada lagi Kristen tidak ada Kristen bagaimana itu itu bang pohonnya sudah ditebang abang pohonnya sudah ditebang mau kemana Kristen lagi tidak bisa pohonnya sudah mati bukan begitu mulai mulai jangan pancing kita tertawa tidak tertawa semua orang disini dari buahnya kamu bisa mengenal Nabi palsu itu mereka adalah sergana berbulu domba betul waspadalah adalah terus tanda-tandanya kan waspadalah maksudnya disuruh waspadalah waspadalah adalah suatu peringatan untuk soal berhati-hati terhadap Nabi Mabib palsu terutama pengajaran yang menyesatkan kan yang dimaksud itu bukan semua orang Kristen dari buahnya bang kan sudah dikatakan dari buahnya maksudnya dari buahnya kita kan bisa melihat kalau ini dia kan artinya begini dari buahnya kita kan bisa melihat ngapain kita ikuti kalau dia sudah jelek poh buahnya kita jauh pohonnya kalau sudah jelek buahnya berarti pohonnya harus ditebang betul ayo ayolah pakai angle ini dalinnya sudah sangat jelas ini mau kemana orang-orang Kristen ini kau itu buahnya kau itu buahnya buat pengajaran sesat kamu kalau disitu disebut ciri-cirinya memanggil Allah sebagai Allah yang besar Allahu Akbar berhaji sholat puasa sakat berarti tanda-tanda Nabi Mabib palsu ada di Islam berarti umat Islam dan Islamnya harus dibuang ke neraka nah ini ini tanda-tandanya semuanya ada di Kristen jadi kita mau kemana bang Jumah memang belum ada Islam kan ini yang bicarakan ini kan belum ada Islam tapi kena gak ke Islam ini bang kena gak ke Islam apanya gimana kena tidak Islam ini tanda-tanda Nabi Mabib palsu ini loh ini kan yang dikatakan yang ini kan saya cuman bilang waspada kena tidak Islam disini bang kena tidak Islam maksud gak agama Islam disini termasuk orang diusir Yesus gak disini Islam tidak tidak nah termasuk gak Kristen disini kan orang beriman orang Kristen itu ada juga tidak beriman alamah disitu tidak diceritakan iman atau tidak iman ini tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan bermenubuat pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus kalau tanda-tanda itu sudah ada di agama tersebut berarti agama tersebut lah ajaran Nabi Mabib palsu itu lah khala walaku wataila billah nah sampai ke situ nah sampai ke situ lah khala walaku jadi pohon ini apa maksudnya bang pohon ini apa maksudnya buah ini apa maksudnya pohon itu pohon itu bang maksudnya Yesus kan berkata berhati-hati lah maksudnya kita kan bisa melihat kalau dia sudah sekiranya lari mirip masa saya mau ikuti pohon itu apa maksudnya bang pohon disitu apa maksudnya dan buah apa maksudnya pohon kalau pohon itu sudah itu yang kita ikut yang waspadalah kan dia suruh waspada dia kan suruh waspada terhadap Nabi Mabib palsu pohon disitu maksudku apa pohon disitu maksudnya apa bang ya Nabi Mabib palsu itu kalau pohonnya sudah jelek kan kita bisa melihat oh ini yang pohon disitu apa ya pohon Nabi Mabib palsu itu pohon yang pohonnya itu apa bang ajarannya atau apa ya Nabi palsu itu yang menyesatkan itu jangan berhati-hati maksudnya begitu berarti Nabi palsu ini mengajarkan sebuah konsep kan iya konsep ini disebut ajaran ajaran inilah yang disebut agama berarti pohon disitu agama tidak mungkin agama yang baik menghasilkan pengikut yang jelek tidak mungkin kemudian pohon yang jelek menghasilkan umat yang baik tanda-tandanya pohon jelek agama yang jelek itu adalah memanggil aku Tuhan bermujisat pakai namaku mengusir setan pakai namaku bernubuat pakai namaku nah itu agama apa begini Bang Jumat kan sudah saya bilang itu kan dia saya juga bisa begitu tapi kalau saya tidak mengimani dia dan percaya kepada dia kan cuma munafi kan dia tahu isi hati kita ini orang ini kan begitu yang saya sudah bilang nah sekarang anda memanggil Yesus Tuhan maksud anda disitu loh tapi kan dia saya percaya kepada dia kalau yang dimaksudkan ini dia tidak percaya siapa bilang orang bisa bermujisat itu pakai nama Yesus saking percayanya dengan kepercayaannya mana ada orang bisa sekarang begini bagaimana orang bisa bermujisat pakai nama nama Yesus kalau dia tidak percaya orang-orang yang percaya ketuhanan Yesus inilah yang bisa bermujisat dalam nama Yesus kukutuk kau jadi batu tawas karena dia terlalu yakin terhadap ketuhanan Yesus yang lebih tahu kan Yesus yang lebih tahu kan Yesus siapa yang terpilih ini dalilnya Yesus sendiri dari buahnya satu memanggil aku Tuhan bermujisat pakai namaku mengusir setan pakai namaku dari buahnya kamu bisa mengenal dia hayo apa buahnya apabila ada orang kamu lihat memanggil aku Tuhan apabila ada orang kamu lihat bernubuat pakai namaku apabila kamu melihat orang bermujisat pakai namaku itulah buah-buah dari nabi palsu tersebut kita mau kemana lagi apa yang mau dibantah dan Yesus ini apa ya berarti yang dimaksudkan itu orang tersebut itu Bang Juman tidak semua bukan tidak semua karena ini berbicara mengenai pohon kalau pohon itu berarti semua apakah pernah Anda melihat pohon kelapa berbuah durian tidak tidak pernah tidak pernah berarti kalau buahnya sudah ada yang tidak baik berarti pohonnya yang harus ditebang itu dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api nah tanda-tanda buah yang tidak baik itu apa memanggil aku Tuhan bermujisat pakai namaku mengusir setan pakai namaku bernubuat pakai namaku dimana agama itu terkumpul orang-orang yang mempratekan pengajaran tersebut agamanya harus dibuang ke api dalilnya mati 7 nomor 19 sudah kan saya jelaskan itu Bang Juman yang dimaksud itu nabi-nabi palsu yang akan datang iya yang akan datang betul Yesus mengatakan itu kepada muridnya muridnya angkatan pertama setelah muridnya angkatan pertama itu ada siapa yang datang kepada mereka menganiaya mereka menyiksa mereka memenjarakan mereka siapa itulah nabi palsunya setelah memenjarakan murid-murid Yesus dia mendirikan sekte membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dimana tertulis Lukas 21 nomor 8 waspadalah kepada penyesat-penyesat yang datang kepadamu waspadalah kepada orang yang datang sebagai penyesat yang datang memakai nama aku dan berkata akulah dia ayo siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan konsep ego emi Islam atau Kristen dituju ke situ bang cuma orang beriman yang dimaksud yang kalpira beriman kena dia tidak ada lagi beriman-beriman abang karena pohonnya harus ditebang itu kan ayat 7 ayat 719 kan betul dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api mereka nomor 18 nya coba anda baca nomor 18 nya tidak mungkin pohon yang baik tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan orang-orang memanggil Yesus Tuhan tidak mungkin tidak mungkin pohon yang baik memanggil orang-orangnya akan bermujisat pakai nama Yesus tidak mungkin tidak mungkin pohon yang tidak baik yang akan melahirkan orang memanggil Yesus Tuhan enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan agama mana itu yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen saya bilang tidak semua orang Kristen itu maksud begitu yang yang dimaksudkan itu kan yang tidak beriman oke sepakat sepakat tidak kita bang kalau yang dimaksud pohon disini adalah agama maksudnya gimana sepakat tidak bahwa yang dimaksud pohon disini adalah agama ajaran pribadi pribadi orang itu yang dimaksudkan itu yang dimaksud pribadi itu adalah buahnya pohon itu ajarannya pohon itu ya nabi itu jangan kita ikuti kalau dia sudah rusak pohonnya itu sekarang yang dicotohkan pohon nabi palsu dan nabi asli oke disitu dikatakan disitu dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik ada dua pohon yang dimaksudkan itu bang Juma oke baik ada dua pohon yang satu pohon yang baik menghasilkan buah yang baik yang dua pohon yang kedua pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pohon yang tidak baik kata Yesus ciri-cirinya memanggil aku Tuhan bernubuat pakai namaku bermujisat pakai namaku bernubuat pakai namaku itu ciri-ciri pohon yang tidak baik maka bukan hanya buahnya bukan cuma oknumnya semua pendiri agamanya akan dilemparkan ke dalam api itu dalilnya bagaimana mau keluar dari situ itu yang pohon yang satu yang sudah dipotong sudah yang satu tetap ditunakan dua pohon yang dimaksud pohon yang dipotong itu yang mana buahnya ada memanggil Yesus Tuhan pohon yang satu melakukan kehendak Bapak yaitu hukum Taurat menurut saudara Yani kehendak Bapak itu di perjanjian lama atau perjanjian baru kehendak Bapak? apa bagaimana? ya perjanjian lama perjanjian lama hayu hayu ada tidak di perjanjian lama memanggil Yesus Tuhan? ada tidak di perjanjian lama mengusir setan pakai namanya Yesus? bermujisat pakai namanya Yesus ada enggak? hayu sudah saya bilang itu Bang Jumlah dua pohon yang dimaksud kalau kita yang pohon itu jangan kita ikuti oke abangku sekalipun sekalipun abang ini mengatakan seribu kali biar abang mengatakan sudah kubilang sudah kubilang sudah kubilang sudah kubilang tidak akan pernah merubah tanda-tanda Nabi Palsu itu pengikutnya bermujisat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus kan Yesus tutup dengan kalimat apa pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Matius 13 nomor 50 pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala untuk selamanya sudah jelas sekali kok disitu itu kan jelas pembuat kejahatan Bang Yuma dikatakan pembuat kejahatan kalau kebaikan tidak mungkin pembuat kejahatan itu memanggil Yesus Tuhan bermujisat pakai nama Yesus bernubuat pakai nama Yesus itu pelaku kejahatan ya itu dia dia sudah yang pelaku kejahatan nah siapa yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen loh saya memanggil Yesus Tuhan tapi saya kan sungguh-sungguh kalau orang tidak berarti Anda berasal dari pohon mana kalau Anda memanggil Tuhan Anda berasal dari pohon mana pohon yang baik tidak mungkin pohon yang baik masuk di dalam kategori buah yang tidak baik buah yang tidak baik itu memanggil Yesus Tuhan maksudnya gimana Bang Jumabang buah yang pohon pohon yang tidak baik ciri-ciri pohon yang tidak baik buahnya memanggil Yesus Tuhan itu dalilnya kan saya sudah baca berkaitan dengan menghapi pengajaran sesuatu dan tentang kapasitas imam kan ini yang dibicarakan ini Bang Jumabang sebentar sebentar ya yang dari 7.15 sampai 23 ini kan merupakan bagian dari khutbah Tuhan Yesus Tuhan Yesus secara khusus prikop ini berkaitan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kapasitas kapasitas iman orang orang percaya yang dimaksudkan itu Tuhan Yesus berkhutbah di bukit secara prikop ini kan berkaitan dengan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kapasitas imam orang percaya itu yang dimaksud dimana perkhutbah ini dimulai dengan kalimat peringatan yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas waspadalah waspadalah adalah suatu peringatan untuk kita selalu berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu terutama pengajaran yang menyesatkan itu yang dimaksudkan dari pohon-pohon itu yang dimaksudkan itu nabi palsu mempunyai ciri-ciri antaranya berpandang menari kemudian menipu serta bersikap munafik matis 24 ayat 24 matis 24 sampai 25 yang sering mengajak orang untuk percaya kepada Allah tetapi sesungguh mereka melakukan penipuan penipuan bersifat seperti serigala yang ganas kisah para rasul ayat 29 sampai 30 itu maksud saya bersambung begitu mereka mengajarkan ajaran sesat yang membinasakan 2 Petrus 2 ayat 1 membuatkan sesuatu hanya menyenangkan telinga 2 Tometius 4 3 ayat 4 dan oleh rasul paulus menyebut mereka adalah iblis yang menyamar sebagai malaikat terang 2 Korintus 11 3 ayat 15 perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 16 sampai 20 menggunakan metafora buah anggur dan buah ara artinya buah anggur harus dipetik dari pohon anggur dan buah ara dari pohon ara sehingga sangat mustahil bila buah anggur dipetik dari semak duri demikian juga buah ara dari rumput duri maksud dari perkataan ini ialah Tuhan Yesus ingin memberi gambaran antara nabi palsu dan nabi yang sesungguhnya itu yang dimaksud Bang Juma Abangku disitu boleh tidak ketika Yesus mengatakan dari buahnya kamu mengenal mereka apa dari buahnya itu apa yang bisa dikenal coba terangkan ke saya ya dari buahnya itu ajaran nabi palsu itu cuma kan apa buahnya dari buahnya bisa kamu mengenal mereka apa saja buahnya gimana Bang Juma ini yang saya baca tadi Bang Juma Nata maksudnya saya baca Matius 7 disitu kan dari buahnya kamu bisa mengenal mereka oke saya mau mengenal ajaran nabi palsu itu pengikutnya buahnya bisa dikenal itu apa saja coba terangkan saya di Matius berapa itu Bang Juma Matius 7 Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 disitu tertera kan sudah saya baca bukan anda sudah baca berarti anda berubah gini Matius 7 15 sampai 23 merupakan bagian dari kotbatan Yesus Bang Juma secara khusus perikop ini berkaitan berkaitan menghadapi pengajaran sesat dan tentang kapasitas imam orang percaya imam orang percaya itu yang saya bilang tadi kan tanda dari buahnya kamu mengenal apa itu yang bisa dikenal disitu supaya kita tahu bahwa ini ajaran Nabi palsu apa itu itu ada dua pohon Bang Juma kalau pohon yang baik iya terus pohon yang tidak baik apa buahnya dari mana kita tahu pohon yang tidak baik itu buahnya kayak mana Nabi yang sesungguhnya itu Bang Juma yang dimaksud yang pohon baik yang saya tanya dari pohon yang tidak baik bisa kita lihat buahnya buahnya seperti apa ya buahnya pokoknya bagus baik Bang Juma Nabi palsunya buahnya seperti apa ya Nabi palsunya seperti Bang Juma bilang dia dipotong baru dibuang ke api lagi dari buahnya itu bisa kita kenal bagaimana kita mau potong kalau kita tidak tahu buah yang mana yang baik yang mana tidak baik tanda-tanda dari pohon yang tidak baik buahnya seperti apa menurut Yesus dari buahnya kan dari buahnya kau bisa mengenal dia sekarang bagaimana cara yang bisa dikenal buahnya satu binti-binti hitam berulat Anda tidak tertulis begitu disitu segitiga warnanya merah Anda tidak begitu tertulis yang diusir itu apa saja pada hari terakhir banyak orang memanggil aku apa setelah itu Yesus melakukan apa pengusiran banyak orang bermujisan yang berlaku bernubuat mengusir setan ini sudah saya baca bang Jumat tadi sudah bersangkut semua itu yang saya baca itu kotbah Tuhan Yesus di Bukit di pasal 5 ayat 7 juga Matius pasal 5 ayat 7 bang Jumat baca dulu matius pasal 5 ayat 7 itu terlalu kenapa kenapa ini berkaitan mengenai pengajaran sesat dimatius 7 itu kan sudah muncul ini kan yang dibahas kan matius 7 15 sampai 23 kan merupakan bagian dari kotbah Tuhan Yesus di Bukit disitu pengajaran sesatnya abang disitu mengatakan menghadapi pengajaran sesat dari buahnya dari buahnya itu yang dimaksud dengan ayat-ayat ini semua saya seorang muslim bertanya kepada setengah ini dimulai dengan kalimat peringatan yaitu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tetapi sesungguh mereka adalah serigalah yang buas di ayat 15 itu waspadalah adalah suatu peringatan untuk selalu berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu terutama yang pengajaran yang yang menyesatkan ya Yesus mengatakan Yesus mengatakan maksud itu nabi-nabi palsu mempunyai ciri-ciri antara lain penampilan yang menarik tetapi kemudian menipu saudara bersikap munafi saudara menipu diri anda sendiri saudara menipu 24-25 yang sering mengajak orang untuk percaya kepada Allah tetapi sesungguh melakukan penipuan bersikap bersikap seperti serigala yang ganas kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30 mereka mengajarkan ajaran sesat yang meminasakan 2 Petrus 2 ayat 1 membuatkan bernubuat sesuatu sesuatu yang hanya menyenangkan telinga 2 Tomitus 4 3 ayat 4 sampai 4 dan kenapa lari-lari-lari yang menyamar sebagai malaikat ini orang ini bisa gak diam orang ini atau diturunkan aja deh coba baca itu semua saya gak bisa Yesus dalam ayat 16 sampai 20 menggunakan metafora buah anggur diturunkan aja deh pusing artinya buah anggur harus dipetik dari dan turun anda turun aja bang ini di gereja aja kami itu orangnya pakai akal kalau berdiskusi kami pakai akal bang bukan pakai iman maaf iya harus pakai akal iya harus pakai akal bukan iman buta Yesus sudah mengatakan disitu kok dari buahnya kamu bisa mengenal dia apa buahnya oh anda lari kemana-mana oh mutar kemana-mana sedangkan disitu yang diusir sudah jelas sekali Yesus mengatakan pada waktu itulah pada waktu itulah pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu bukankah kami mengusir setan demi namamu bukankah kami bermujisat demi namamu pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka mereka yang mana yang bermubuat yang mengusir setan yang bermujisat pakai namaku dan aku tidak akan dan aku berkata kepada mereka aku tidak pernah mengenal kamu nyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan siapa yang dimaksud disini yang diusir ini siapa yang tadi yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat pakai nama Yesus bermujisat pakai nama Yesus mengusir pakai nama Yesus kenapa anda dari kemana-mana slow bang slow alamak susah kali lah membuat orang ini selamat tujuan kita menyelamatkan saudara dari lingkaran ajaran nabi palsu tapi anda aduh gimana ya bang bang Jumah sekarang begini aja oke lah kalau bang Jumah mau anu saya mau bertanya ini yang kan saya ini kepercayaan saya Yesus itu Tuhan karena dia dari surga dan akan kembali ke surga yang saya tanya sama bang Jumah kalau bang Jumah gimana ya gimana ya saya tanya ini kan gini kenapa saya percaya Yesus karena dia kan datang dari surga dan dia sudah kembali ke surga otomatis kan otomatis dia mengenal mengenal yang percaya kepada dia itu yang saya percaya sampai sekarang itu bang Jumah tolong bang Jumah dalam dalam kepercayaan bang Jumah tolong jelaskan kepada saya eh apa namanya kayak gini lah sudah ada kadara dalam orang beragama Islam di surga sudah maksudnya gini maksudnya sudah ada kah Yesus tapi kan bang Jumah kan tidak mengikuti dia hanya percaya Yesus itu muslim bang tapi kan percaya aja tidak mengikuti ajarannya itu bang Jumah siapa bilang Nabi Yesus itu di kami itu adalah Nabi Isa tapi bang Jumah makanya saya tanya bang Jumah mengikuti dia atau cuma beriman Nabi Isa itu adalah utusan Allah untuk Bani Israel saya tidak pengikut saya bukan pengikutnya tapi saya beriman dia adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum makanya muncul Nabi-Nabi palsu yang mengajarkan tentang dia yang salah tentang konsep diutusnya dia coba kisah pada Rasul 13 nomor 23 apa bujinya demikian Allah mengutus seorang juruselamat untuk Bani Israel koma yaitu titik 2 siapa disitu Yesus juruselamat untuk siapa Bani Israel saudara yang ini Bani Israel inilah akibat kalau mengikuti Nabi-Nabi palsu ente bukan Bani Israel ente ngaku Bani Israel berarti serigala yang nyamar domba siapa ente bang alamak susah kali lah diangkuran dikatakan kami tahu Nabi kami Isa sudah ada di surga menyembah Allah puasa dia sholat dia sunnat dia dia tauhid menyembah kepada satu-satunya Tuhan mewakili kami sudah ada di surga kalau mengikuti maunya abang nah sekarang siapa wakil anda yang sudah masuk ke surga yang menyembah Yesus makan babi ibadah minggu tidak bersunat siapa wakilnya sudah ke surga ada wakil kami sudah ada Yesus wakil Kristen ada gak ada gak Yesus itu Bang Jumah sama bagaimana mungkin Yesus mewakili anda Yesus itu orang muslim Galatia 4 nomor 4 dia itu orang yang soleh anda bukan soleh anda salah oh jadi maksudnya di Galatia berapa itu Bang Jumah Galatia 4 nomor 4 Yesus adalah orang yang tunduk berserah diri dan takluk kepada hukum Tuhan coba hukum Taurat anda takluk di hukum Taurat gak kalau anda takluk menyembah kepada Yesus atau menyembah kepada Elohim kepada Yesus dimana itu tertulis kehendak Bapak menyembah Yesus maksudnya gimana Bang Jumah ya kan harus kan harus melakukan kehendak Bapak bukan kehendak Yesus dia dengan Bapak itu satu Bang Jumah sama itu satu apa satu apa kan sudah ada di Alkitab tertulis satu apa Bang satu apa dia Bapak dengan saya sama 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 maksudnya sama gimana loh itu kan sudah tertulis gitu bisa saya mau saya bacakan gak itu di dibantah sama Yesus sendiri Bang kalau itu di Yohanes 8 nomor 15 16 17 18 kamu menghakimi manusia aku tidak menghakimi satu orang pun tetapi kalau aku menghakimi itu disebabkan karena aku tidak seorang diri Yohanes berapa Yohanes berapa itu Yohanes 13 ayat 13 kan dia mengatakan begitu aku guru dan Tuhan dan katamu tepat aduh akulah guru dan Tuhan parah 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 kira-kira ini menurut saudara nih menurut saudara secara logika saja apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah mati gimana hidup terus dia hidup terus terus yang mati di atas tiang salib itu siapa yang mati itu kan dia kan memang begitu yang saya bilang saya nama kumah inilah yang anda diceritakan dalam Al-Quran apa orang-orang kafir itu hendak menipu orang-orang beriman tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri jangan kira abang dengan anda melilit lidah kami bisa diperdaya kami paham Bible kami ngerti Bible kami belajar Bible anda tidak bisa nipu kami itu sudah saya bilang itu dua pohon itu seperti bang Jumah hanya menyakit mengimani mulai lagi mulai lagi tidak mengikuti dia kan begitu sekarang begini sekarang sudah itu bang Jumah yang dimaksud oke sekarang begini yang orang beriman seperti saya bang Jumah hanya cuma percaya Yesus tapi tidak mengikuti ajarannya dia sekarang siapa yang anda ikuti menyembah Yesus gimana siapa yang anda ikuti menyembah Yesus siapa maksudnya yang mengikuti menyembah Yesus bagaimana bang Jumah Yesus menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada di langit Yohanes 4 nomor 22 aku menyembah Tuhan yang aku kenal nah anda sendiri menyembah Yesus siapa yang ngajarin terus begini bang Jumah logikanya kalau ditanya siapa yang ngajarin kamu menyembah Yesus ya dalam Alkitab kita percaya nah berarti siapa siapa dalam Alkitab itu siapa Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes siapa yang ngajarin anda yang ada di Alkitab yang saya tahu ya itu tulisan siapa Yohanes Matius Markus Paulus Yohanes, Markus, Paulus sama itu buat saya itulah Nabi-Nabi Palsu yang dimaksud Nabi Palsu bagaimana itu bang Jumah dia yang mengajarkan anda memanggil Yesus Tuhan kan loh memang memang dia Tuhan dari mana anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia dan saya belajar Alkitab begitu bang Jumah dari mana anda bisa mengatakan dia Tuhan sedangkan dia adalah manusia kan sudah saya kasih sudah kasih seperti itu sudah saya bilang sama bang Jumah seperti kita dari mana anda bisa mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia karena dia dari surga bang Jumah itu aja kalau atas dasar dari surga anda baca di dalam kitab anda sendiri 1 Korintus 15 nomor 48 makhluk-makhluk berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari surga ada berapa makhluk yang berasal dari surga tapi dia beda bang Jumah beda dengan dengan makhluk yang bang Jumah sudah dikatakan di sana sama dengan Yesus sama artinya seperti anda mengatakan tidak sama yang mana yang benar anda atau kitab anda ini makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga saudara ku yang ini mengatakan tidak sama la khala wala ku atai illa billah buat apa susahnya saudara ku ini mau diselamatkan dari cengkraman nabi palsu mutar sana mutar sini untung saja tadi saya habis minum pilkab kalau tidak loyo saya ini dibuat minum pilkab apa pilkada ya ini ya ini ya ini pilkab itu maksudnya vitamin baik ya ini ya ini jangan nangis ya ini ya ini oh iya ini merah tanggalnya dia naga repu ya dimana ini malam ini kalau gak mau pakai kira-kira bikin lucu-lucu jogging lagi lanjut pengandi ya itu merah saya kenalnya ya ini gak ya ini sebenarnya ini masih bisa diselamatkan masih bisa sebenarnya kalau dia pakai kalau dia pakai akhlak orang bugis masih bisa bang masih bisa orang bugis itu jarang sekali mau memperbodoh diri mereka marah gak ngomong apa sih lagi tuh oh terima telpon dia nama rupa tuh Roy 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 Kristen ya Roy iya aku Kristen mau masuk islam aku masalah coba apa yang kau juga juga emosi yang kau tanyakan kalau mau masuk islam apa tidak tadi iman saya tergunceng itu pas dibacakan yang ayat-ayat alkitab itu mati setuju ya yang menyebut apa ini yang kemarin gak apa-apa lo ajarin res mati setuju ya bacakan dulu mati setuju kamu gak punya bebel gak punya bebel baca sendiri bacakan lah repot intinya disitu kalau kamu memanggil Yesus Tuhan bermujizat atas nama Yesus mengusir setan atas nama matanya suruh dengerin baca baca gak usah dibaca kesimpulannya disitu karena setiap kata itu kamu yang baca nyuruh-nyuruh kau kampret nyuruh-nyuruh kau namanya diskusi seperti itu bang ya kau yang bacalah ya kalau begitu buka baru kita baca ya kau yang baca gak punya bebel ya eh bang Jumah bang Adi saya turun dulu ya saya turun dulu iya 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 saya rusak ini apa rusak makasih semuanya iya silahkan bang bang Ardi kau tau kan jalan pulang ya belok kiri belok kanan baca Roy aku gak buka kitab disini nih kenapa dia kenapa dia apa dia waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba sungguhnya mereka adalah serigala yang buas terus daripadamu eh dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arat dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api jadi dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu mengadakan mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan itu jadi orang yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bermujizat akan diusir oleh Yesus itu kaitan dengan pengajaran apa tentang Nabi palsu ya iya ya nah kalau menurut pemahaman pemahaman kami yang dimaksud dengan Nabi palsu itu kan yang akan datang nah kami hanya memahami bahwa setelah Yesus ada ajaran kemudian yang datang membawa pengajaran baru membawa Injil lain ya itulah ini Nabi palsu siapa itu siapa itu Nabi palsu kalau kalau dimuslim kan kalian menganggap Nabi Muhammad kalau kami Muhammad aja Almarhum Muhammad memang ada Nabi Muhammad disitu ditulis kan dari dari buahnya lah dibilang Nabi palsu itu yang disebut Tuhan lu gak baca gimana sih disitu dikatakan Nabi Muhammad yang memanggil Yesus itu Tuhan dan tidak melakukan jadi kalau dia melakukan nah itu Nabi palsu itu Nabi palsu memang Nabi Muhammad mengajarkan Yesus itu Tuhan eh dengerin diam dulu nah bagus memang Nabi Muhammad mengajarkan Yesus itu Tuhan kan Nabi Muhammad mengajarkan kalian mengenal Allah mending Roy mending lu yang jadi Kristus Roy lu yang jadi Kristus mending lu bikin tuh itu kitabnya sendiri yang tuh yang turun di Arab itulah Nabi palsu gitu karena kalau Yesus gak bilang Arab yang mengajari kamu itu yang mengajari kamu Yesus itu Tuhan Paulus Roma 14.9 kisah 2.32 gitu loh yang mengajari kamu itu menuhangkan Yesus Paulus dan Lukas dan lain-lain Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan tapi setelah tidak ada Yesus dibuatkan surat oleh Paulus dan Lukas bahwa setelah dia mati hidup kembali menjadi Tuhan dibantu dengan konsili orang Romawi kenapa Nabi Muhammad lu bawa-bawa mending gini Roy mending lu yang jadi Kristus gue bilang karena lu lebih paham daripada Yesus kenapa di mute gimana kita mau diskusi kalau modelnya cuma modal mute ya makanya lu mending ucapan Roy kitab Roy lu tempel di belakang kitab wahyu gitu baru lu masukin Arab kita kan disini dialog yang tertulis sebenarnya disampaikan oleh Roy nah Roy Kristus gitu bilang jadi kalau anda ingin mengetahui kalau anda ingin mengetahui siapa sebenarnya yang disapa dimaksud oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius itu adalah Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad manggil Yesus Tuhan gitu maksud lu yaudah kalau gitu gue dari pengajarannya ini malam udah lah jangan gue dengerin orang kayak gini udahlah bre terima kenyataannya Nabi palsu itu yang manggil Yesus Tuhan yang kemarin ini sakit dia gara-gara roh kudus disitu Nabi palsu itu mengajarkan kamu bahwa Yesus itu Tuhan karena waktu Yesus hidup tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan nanti setelah tidak ada di muka bumi baru dibuatkan surat oleh Paulus oleh Lukas Yesus itu Tuhan atau enggak Roy jadi anak ala yang maha tinggi bikin itu baru Arab gitu kan Muhammad langsung lu tulis disitu gitu ya Roy anak ala yang maha tinggi lu lebih pinter dari Yesus kalau gue lihat gitu dan gue yakin lu ketika disalib lu tiga minggu bisa bertahan Yesus ketiga hari lu tiga minggu justru di Al-Quran itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan kafir kuadrat kucuk 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 gobloknya minta ampun ya para wotan wotan kucuk semua ini kenal lagi report ya Banyu iya bukan Bang Handi lucu juga rupanya Bang Handi kan Al-Quran sudah mengatakan itu Bang Handi bahwa mereka apa dalam surah Al-Baqarah apa itu dikatakan oleh surah Al-Baqarah ayat 173 ada yang bisa baca apa deh 171 Bang Handi kalau bakal 171 ya iya coba dibacakan lucu itu artinya baca deh baca deh baca deh cek cek yang mana wala innahu yakulu innah itu ya al-Baqarah ayat 171 oh 171 iya 171 saya buka oh iya perumpamaan penyeru itu orang-orang kubur adalah seperti itu ya iya perumpamaan penyeru orang-orang yang kubur adalah seperti pengembala yang meneriaki kembalanya yang tidak mendengar memahami selain panggilan dan teriakan saja mereka tulibisu buta oh iya sehingga mereka tidak mengerti berarti tadi kita teriaki sapi iya oh iya tadi sapi-sapi semua yang kita teriaki itu masa gak ngerti hehehe amsal 27 bang Andi nomor 22 amsal 27 22 iya 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 sekalipun engkau membusuk menumbuk menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum kebola tidak akan lenyap daripadanya lastagruna ya itulah kena tadi kan kena semua dia itu Al-Quran kena kitab nabi-nabinya orang Yahudi kena perjanjian baru kena 1 korintus 4 10 kenapa bisa begitu ada gak yang tau alasannya menurut bebel ada 1 korintus 4 nomor 10 ada lagi yang lain filipi 18 dong ada lagi yang lain waduh banyak juga 1 korintus 9 21 nomor 3 guru ada gimana yang jikalau aku di rumah orang Turki aku seperti orang Turki gitu bukan itu ada lagi 2 korintus 10 nomor 5 mantap baru ini segar 2 korintus 10 nomor 5 2 korintus 10 nomor 5 ini baru dapat kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menetang pengekalan akan Allah salah kami menawan segala pikirannya dan menelukannya kepada Kristus itu pasti lain kalau original tekstnya terima aslinya begini kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan kubu ketinggian pengetahuan tentang Tuhan kami menahan pikiran dan menaklukannya kepada Kristus jadi disitu dikatakan kateireo logismo dan seterusnya jadi Paulus mengatakan kami membinasakan pemikiran manusia 1 1 korintus 1 nomor 19 boleh enggak dibaca 1 korintus 1 19 ini buka baru aja supaya enggak hilang 1 korintus 1 19 karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan wuh jahat original teksnya mengatakan apa Apul Lomi Sophia Sokos Kai Sunesis Sunesos ATTO aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir orang cerdas akan kulenyapkan aduh aduh dia ngutip siapa nih ngutip siapa nih dia harusnya mengutip 29 nomor 14 tapi salah kutip oh ala jadi apa ya namanya ini agama bikin bego orang benar kan tadi bang hanis sudah baca tadi itu dan perumpamaan bagi umat islam menyeru orang-orang yang kafir adalah laksana umat islam itu seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan dan suara saja coba panggil sapi sapi itu pasti balik hai sapi pasti balik ke kita tapi mereka sapi-sapi ini tidak ngerti apa yang kita bicarakan tapi mendengar suara salah tadi berjam-jam tadi kita menyampaikan apa yang ada di matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 tapi tidak masuk di otak sapi hewan sapi nomor sapinya dengan manusia tidak masuk di otak karena kenapa kata Allah layak kilun mereka tulibisu dan buta maka mereka tidak mengerti kenapa mereka tidak mengerti karena itu tadi 1 korintus 1 nomor 19 aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan bisa kamu menyapkan aku sapi lagi nongol ini kalau kecerdasan sudah dihilangkan maka orang tinggal seperti dogma dan doktrin aja gitu bisa kamu menyapkan aku siapa namanya itu Mikkel atau Mikkel Muslim atau Kristen jadi kalau saya berkesimpulan kesimpulan ini adalah buah-buah pengajaran Nabi palsu kemudian diperkuat terjemahannya yang ada di kawasan Melayu betul ya iya betul ya itu kira-kira Melayumu untuk Melayumu tunjukkan Melayumu sama aku iya waduh kalau apa ada sapi ngomong ya tunjukkan Melayumu sama aku kok bisa ada sapi ngomong yaudah tunjukkan aja Melayumu sama aku inilah kalau termos dikasih nyawa tunjukkan Melayumu sama aku bukan 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 termos dikasih nyawa tetap di manusia cuma runya sampai tenggorokan ke dada ke atas tidak mati di atas mati lumpuh bagian bawahnya tempat pembuangan air jangan kalian menjelakkan Yesus iya jangan menjelakkan Yesus kutu kutujurin kalian semua bus di juri kita membela Yesus disini dimana yang menghina Yesus abadi juri kutujurin kalian beli Yesus maksudnya dia mau tidurin kita waduh jangan aku lanang mas pera aku juga bang aku masih SMA belum tau apa-apa bang mestinya kau tidurin gua jatuh beli mestinya kau cari keturunan keturunan Yahudi itu keturunan Yahudi yang pernah meludah Yesus carilah itu yang kamu yang usalahkan dimana ada tertulis Yesus itu diludah waduh gak pernah baca ambilin tunjukkan datanya bos ambilin aduh ini mana mana petinggimu petinggimu yang lebih tinggi Yohana 19 ya mana 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 di gereja apa badminton lukas 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 berapa lukas 22 lah matis 26 juga bisa ya itu juga bisa mana mana ini udah lukas 22 yang lucu ini matis 26 aja 67 ya itu itu 26 iya matius 2 26 67 ya jauh juga iya itu sadis disitu lalu mereka meludahi dan lalu mereka meludahi mukanya ini meludahan menunjuk orang-orang lain memukul dia beli itu dulu baca itu beli kamu sudah meludahi mukanya dan meninjunya loh Tuhan ditinjuk hebat banget yang roma diludahi mukanya aduh penghinaan apalagi ini terhadap ini kalau keturunannya pernah meninjau Tuhan ini keturunannya ini bisa naik ring itu kalahkan keturunan dunia bicara nairing apa bisa nairing sama aku itu Tuhan mudah sama ditinjul bisa kau nairin sama aku bisa bisa kapan terakhir berobat Wemkem kita ah Wemkem 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 kita ini dari bahasa lu tidak dimengerti dari tadi yaudah henggi lawan aku wengkem wengkem apa sih wengkem itu naik pohon udah tahu kalau itu siapa wengkem henggi lawan aku wengkem dipohon dipohon ya dipohon wengkem apa lengkeng dipohon katanya manjak kau lengkeng kalian jangan jangan kalian sakit Yesus Yesus itu orang benar jangan kalian sakit bukan tutup kalian semua matim hatim aduh bahaya si bung kalah kayaknya makan tutup dan kalian sakit Yesus ya salah ngomong harusnya ngomong 2000 tahun yang lalu lalu apa kamu ketahui jadi pas dia kentutin kita ya kan dia balik kan pentadnya ke kita kan aku kasih toples abis itu pegang tangannya duanya toples masukkan kepalanya apa kepala kalian itu aja tubuh kaya pingsan dia cium kentutnya sendiri dalam toples bawa apa itu minap beberapa minggu baru dimuka jadi anggur asam itu anggur asam begitu kepalanya kemasukan ke toples langsung otomatis apa itu bulu hidungnya memanjang dua jengkal kenapa jual beli kentutin emang kalau kentut keluar apa jual beli keluar sayur belerang telur angin telur buset telur angin kasar dijual beli dimana kamu meletakkan aku surah kasar dimana babi jual belimu laku babinya ya lakulah babi dengan restu Allah berapa seekor babinya berapa seekor babinya tawar menawarlah kita bos bukannya itu babi sudah dimasukkan iblis setan ke dalam babi dilemparkan kenapa dimasukkan iblis ke dalam babi itulah untuk menyangkal kalian semua bukannya kau yang makan iblis itu sama babi bukannya kau yang makan itu setan sedangkan babi aja dimakan kalian tidak memakan babi berarti kau makan iblis sama babi berbicara berbicara kamu ayo ulangin ya ulangin coba ulangin coba ulangin coba jadi iblis itu masuk ke dalam babi terus babi kau makan artinya kau makan babi sama iblis berkubilas sama bang berkubilas sama bang bang hindi sedangkan babi itu sudah dimasukkan di dalam iblis dimakan orang kristen begitulah kamu berbicara berarti ada orang kristen umat pendeta pendeta ataupun apa enggak mengerti itu enggak mengerti itu jadi kau pernah makan tikus jadi kau pernah makan tikus tikus kalau kamu sebagi tikus aku makan kau sebagi tikus sawah tikus sawah aku makan aku makan semua bayi orang bagi orang bagi orang bayi orang kalau kita berbicara bayi orang aku tolak belakang kalau aku berbicara bayi orang aku tolak belakang dilarang Yesus makan bayi orang kalau bayi itu tidak bersalah bos tikus salah apa bayi itu tidak bersalah bayi itu tidak tahu apa apa bagi cot salah apa bagi cot Bikicot, kamu itu kekicot Berarti makannya napi, napi dimakan napi Sampai dulu itu si Mikkel Kenapa, kenapa perah Goyang ke perah Iya ini gue goyang Otak goyang Goyang ke perah Tunjukkan otakmu Ini, lihat Lihat ini otak saya Iya Dimana kulihat otakmu Dimana kulihat otakmu Yang kulihat otakmu suara si dewa Menurut informasi jual beli Ketanya urat sarabu putus dua ya Putus dua apa kamu Menurut informasi jual beli otaknya beli di tokpet ya Eh, mau kenjo kamu Kenjo-kenjo menghilang Di download Mau kenjo-kenjo menghilang kamu Apa itu? Iya Hanjo, hanjo Hanjo itu menghilang-hilang Kalau hanjo ini kan Dia tinggalkan dirinya Tapi bayangan dia itu Mengalahkan Orang-orang Tapi orang-orang itu pandemi Mematikan dia Inilah ya Ibu-ibu Terutama ibu-ibu muslimah Yang baru menikah Dan baru mempunyai anak Inilah bahayanya ketika kita Memberikan kecubung Kepada anak balita Kita umur dua tahun Kenapa jual beli? Jual beli kemarin ini loh Tetangganya ngomong gini Dia lagi haus Terus dia lihat Air putih disitu Ternyata Kalau panas dia minum Begini jadinya Kamu itu Tahu gak tetangga kutu siapa? Tata kamu namanya ini loh Siapa? Siapa namanya Pak Alek? Pak Alek Pak Alek? Siapa yang meluliskan namanya Pak Alek Yang kamu tahu? Tata kamu itu Yang jual Yang jual Anu Anggur Anggur Campur-campuran itu Kenapa kamu lari hindi? Kenapa kamu lari hindi? Jual beli Kapan rencana kamu mati? Kapan kamu rencana Kapan rencana mati juga? Aduh Para Bang Handi ini Udah ada rencana bro Apa kamu sudah punya rencana juga? Nggak saya tanya duluan Kalau kamu bertanya sama saya Apakah kamu bisa dijawab Pertanyaan dia Bang Handi Ya jawab dulu hindi Jual beli kamu udah tahu Cara keluar tiktok? Tidak usah kamu berbicara apa Kamu goyang sama aku kan? Ya coba-coba praktekin Cara keluarnya bagaimana? Tidak usah Aku orang bukan orang Bagi kamu gak aptek Gaptek apa kamu berbicara? Ya makanya coba praktekin Bagaimana cara keluarnya? Oke ya Nanti aku naikin lagi Coba aku naikin lagi Nanti benar Serius aku naikin lagi Nanti coba praktekin Oke Betul gak kau naikin aku lagi Benar Serius aku naikin Coba praktekin Terima kasih Ya coba Minta lagi aja nanti Dia praktekin beneran Tuh malas Tuh malas Kaki Minta lagi dia naik Nggak Minta gak nih naik Naik lagi Nggak ada Itu dia gue naik Pinter dia Pinter bro Gue aku ilu pintar Udah 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 handy Gue kan menepati janji Kan naikin lagi Ya udah Kamu sudah Coba kau salami dulu Kau yang moderator Coba kau salami yang baru Itu The True Coba Panggil dia The True Samping kamu Panggil coba Kau yang moderator deh The True The Truth The Truth Tuh Beli Panggil beli The True Mana baru bisa The True Itu di sebelahmu Oh itu Jangan disenggol Karena orang Panggil dia Bila halo Selamat malam Gitu Oke Oke Selamat malam Para-para pendeta Atau Mikana Atau Bombom Atau Borta Bumpom 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 Mikana Mikana Bumpom Mikana Bumpom 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 Atau Dokter Atau Cipto Atau Christian Lawan Aduh Komal Masa kalian Seorang pendeta Seorang umat Bisa melayani Orang ini Semua Aman Di antara Kalian Mengapa Kalian Kenapa Kalian Tidak Bisa Berbicara Ayo Kan Aku ini Seorang pendengar Tunjukkan Jati diri anda Jangan Hanya Banyak Omong Ketika Yesusmu Di Komal Komal Mereka Kalian Pandai Berasumsi Mencari Cuan 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 Mereka pun Cari Cuan Kenapa Aku masuk Di asumsi Mereka Aku aman Dibuat Mereka Kamu Naksir Sama Mikana Bukan Ada Satu Ada Satu Yang pandai Berbicara Elia Elia itu Laki-laki Atau Perempuan Perempuan Wah Laki Itu Enggak Perempuan Dia Menurut saya Laki Laki Enggak Perempuan Dia Ucapkan Omonganku Dia Perempuan Kau Ular dimana Kalau dia Perempuan Udah Ucapkan Aja Omonganku Dia Itu Perempuan Kau Sering Ini Komunikasi Sama Dia Bukan Aku Di setiap Komal-komal Aku Pendengarnya Aku Masa Seorang Yesus Kalian Pindah Fikna Yesus Yesus Itu Adalah Apa Itu Itu Terus Sampimu Panggil Dulu Suruh Ngomong Kalian Berbicara Yesus Itu Adalah Yesus Itu Dia Ishalu Pernah Tidak Kalian Mendengarkan Kata-kata Si Blender Kasar Orang Aceh Dulu 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 Sampai Pagi Kasar Omongan Dia Dulu 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 Aku Aku Tidak Suka Orang Yang Kasar Diam Dulu Ya Dulu Sampai Pagi Pagi Bro Pagi Ada Mau Disampaikan Bang Iya Saya Mau Tanya Ini Bro Terkait Saksi Muhammad Ketika Di Gua Hira Anda Muslim Apa Kristen Bang Saya Katolik Apa Katolik Katolik Pertanyaannya Apa Bang Saya Mau Tahu Siapa Saksi Muhammad Di Gua Hira Ketika Mendapatkan Al-Quran Ketika Diturunkan Al-Quran Suaranya Kok Gini Bang Dilibat Lipat Lidahnya Kenapa Si Bang Iya Saya Sudah Mau Memang Sudah Malam Kita Malam Kok Gini Gini Amat Inti Pertanyaannya Adalah Siapa Saksi Muhammad Ketika Di Gua Hira Ketika Dia Berbicara Dengan Malekat Jibril Ntar Dijawab Ya Macu Gantuk Gap 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 Dia Minta Saksi Baik Jadi Saksi Nabi Muhammad Ketika Beliau Mendarima Wahyu Itu Gua Hira Itu Sendiri Gua Hira Malaikat Dan Allah Itu Saksi Beliau Menerima Wahyu Sebagaimana 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 Boleh saya potong Boleh saya potong Sebagaimana Yesus juga Bersaksi Berdua Cuman Bersama Dengan Allah Di dalam Yohanes 8 Yesus Dan Bapak Bersaksi Tentang Kerasulan Beliau Akulah Yang menjadi Saksi Dan Bapak Yang menjadi Saksi Aku Berdua Dengan Bapak Menjadi Saksi Tentang Kerasulanku Cuman Dua Kalau Yesus Kalau Nabi Muhammad Bersaksi Malaikat Jibril Batu Yang ada Di Gua Hira Kemudian Allah Dan Juga Berikut Istrinya Khadijah Jadi Saksi Kerasulan Nabi Muhammad Yang Anda Pertanyakan Itu Di Dalam Kitab Yosua 24 Bisa Dipercaya Gimana Apakah Kesaksian Batu Bisa Dipercaya Yosua 24 27 Baca Yosua 24 27 Kata Yosua Kata Nabi Yosua Kepada Seluruh Bangsa Itu Sesungguhnya Batu Inilah Yang Akan Menjadi Saksi Terhadap Kita Sebab Telah Didengarnya Segala Firman Tuhan Yang Diucapkannya Kepada Kita Sebab Itu Batu Ini Ini Akan Menjadi Saksi Terhadap Kamu Supaya Kamu Jangan Menyangkal Tuhan Jadi Di Agama Yahudi Batu Pun Bisa Menjadi Saksi Batu Dalam Bahasa Ibraninya Eben Eben Batu Berapa Ayat Berapa Tadi Yosua 24 Nomor 27 Bahkan Menurut Yesus Batu Bisa Teriak Teriak Bisa Anda Baca Di Dalam Lukas 19 Lukas 19 Nomor 40 Jawab Yesus Aku Berkata Kepadamu Jika Mereka Ini Diam Maka Batu Ini Yang Akan Berteriak Oke Jadi Pengajaran Nabi-Nabi Batu Itu Bisa Jadi Saksi Menurut Pengakuan Yesus Begitu Di Kitab Yosua Juga Demikian Tapi Kalau Di Alkitab Tersebut Tidak Bisa Dimaknai Letter Leg Tapi Terkait Alegoris Apakah Tidak Bisa Karena Di Dalam Kitab Orang Yahudi Keledai Pun Bisa Berbicara Bahkan Yesus Mengatakan Batu Itu Berbicara Bilangan 22 Nomor 28 Keledai Bisa Berbicara Kemudian Allah Membuat Keledai Itu Dapat Bicara Kata Keledai Itu Kepada Bila Apa Yang Kulakukan Terhadap Mesehingga Engkau Memukul Aku Tiga Gali Batu Itu Jadi Saksi Joshua 24 Nomor 27 Yesus Mengatakan Aku Berkata Kepadamu Jika Mereka Ini Diam Maka Batu Ini Akan Berteriak Itu Perkataan Yesus Litos Teriak Itu Kemudian Dalam Bahasa Yunani Disebutkan Dengan Kata Apa Krazo Saya Boleh Tanya Balik Bertanya Bang Siapa Siapa Yang Menjadi Saksi Paulus Menulis Surat 14 Surat Yang Dia Tulis Siapa Saksinya Kalau Dia Mengaku Bahwa Incil Yang Kutuliskan Ini Bukan Dari Manusia Tetapi Dari Yesus Kristus Di Galatia Galatia Berapa Itu Teman Teman Jadi Masuk Saya Dalam Arti Lain Tadi Tidak Ada Saksi Manuhi Ayah Siti Khadijah Kan Dia Hadir Disitu Melihat Zibril Memeluk Muhammad Mengatakan Bacalah Aku Tidak Bisa Baca Pada Saat Sebelum Kejadian Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Kemudian Sudah Menceritakan Tentang Mimpinya Lalu Diceritakan Mimpi Itu Kemudian Kepada Warakah Dan Warakah Mengatakan Yang Datang Kepadamu Adalah Malaikat Namus Yang Dulu Juga Datang Kepada Nabi Musa Sallam Namus Itu Artinya Hukum Jadi Namus Yang Datang Kepada Nabi Musa Itu Datang Membawa Hukum Namus Yang Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallam Yang Adalah Roh Kudus Juga Adalah Datang Membawa Hukum Itu Sama Itu Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Bertahanus Dalam Gua Hira Dan Benar Roh Kudus Datang Maka Diperintahkan Kemudian Ikra' Bismi Rabbikal Ladi Khalak Itu Bisa Anda Lihat Di Dalam Yesaya 29 Nomor 12 Kalau Saya Enggak Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seseorang Yang Tidak Dapat Membaca Dengan Mengatakan Baca Ikra' Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Jelas Itu Dikenapi Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Judulnya Dia Saya Itu Apa Yang Jelas Tidak Ada Seorang Nabi Pun Yang Pernah Didatangi Perintah Untuk Membaca Sebuah Kitab Mater Selain Daripada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Mau Judulnya Si Buta Mengintip Si Gundul Nyi Si Rambut Atau Si Om Sikat Gigi Yang Jelas Yesaya 29 Nomor 12 Tidak Ada Satupun Nabi Yang Menggenap Itu Selain Daripada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Disitu Adalah Nubuat Apabila Kitab Termaterai Itu Diberikan Kepada Seorang Maka Orang Itu Kemudian Berkata Aku Tidak Dapat Membaca Itu Nubuat Karena Disitu Diawali Dengan Kata Ceper Ceper Itu Artinya Sesuatu Yang Akan Datang Cerita Atau Berita Atau Sebuah Kitab Atau Sebuah Ketetapan Yang Akan Datang Yang Diberikan Diberikan Dalam Bahasa Ibrani Natan Nah Siapa Yang Diberikan Kitab Yang Tidak Bisa Dibaca Di Awalnya Tidak Bisa Membaca Siapa Ada Selain Nabi Muhammad Tak Ada Sekarang Pertanyaan Saya Bisa Dijawab Pertanyaan Saya Bisa Dijawab Siapa Saksi Paulus Menerima Wahyu Silahkan Bro Gantian Anda Jawab Saksi Saksinya Itu Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Mendalami Paulus Mengatakan Menerima Injil Dari Yesus Nah Injil Yang Diterima Itu Katanya Yang Dituliskan Yang Diberitakan Kepada Kalian Pertanyaan Saya Siapa Yang Menjadi Saksi Pada Saat Itu Dia Menerima Injil Dari Yesus Dan Injil Yang Mana Yang Diterimanya Bahaya Ini Pertanyaan Iya Karena Di dalam Galatia 1 Nomor 12 Sebab Aku Menegaskan Kepadamu Saudara Saudaraku Bahwa Injil Yang Kuberitakan Itu Bukanlah Injil Manusia Karena Aku Bukan Menerimanya Dari Manusia Dan Bukan Manusia Yang Mengajarkan Kepadaku Tetapi Aku Menerima Dari Pernyataan Yesus Kristus Tolong Tunjukkan Siapa Saksinya Dan Injil Yang Mana Injil Paulus Itu Yang Mana Injil Dia Bro Bro Jiliran Tanya Balik Gitu Doang Aku Juga Pernah Nanya Itu Siapa Saksi Waktu Paulus Menulis Surat Dalam Penjara Kitab Roma Filipi Banyak Sekali Surat Ditulis Dalam Penjara Siapa Saksinya 4 Korintus 2 tahun Dia Menulis Di Dalam 2 tahun Di Penjara Pindah Pindah Tempat Mah Andi Kira Kira Siapa Kedua Siapa Saksinya Yang Melihat Yesus Duduk Di Sebelah Kanan Bapak Pak Ini Bang Andi Pertanyaannya Pak Teropong Apa Melihat Yesus Duduk Di Samping Kanan Tuhan Bukankah Tuhan Itu Tidak Bisa Dilihat Dan Bukankah Tuhan Itu Di Atas Langit Ketujuh Di Atasnya Lagi Bagaimana Caranya Kemudian Lukas Melihatnya Anu Yohanes Anu Yohanes Pulau Pak Lukas Juga Lukas Juga Maka Terbukalah Langit Terengar Suara Dari Surga Dong Ayo Bang Jawab Bang Bantu Pak Yoke Bantu Pak Yoke Baru Turun Dari Pohon Bang Abang Romi Kasih Pertanyaan Kayak Gitu Aku Tidak Tau Pengikut Nabi Palsu Ya Gitu Mau Ngomong Apa Gak Ada Kalau Ada Manusia Menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Wayu Mendengarkan Bareng Bareng Artinya Ada Dua Nabi Sekaligus Disitu Betul Bang Benar Sekali Jadi Tidak Perlu Saksi Manusia Nah Untuk Membuktikan Wahyu Diterima Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ini Di Dalam Al-Quran Bener Adanya Atau Tidak Untuk Membuktikannya Itu Ternyata Dan Dan Ternyata Dengan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ini Masuk Ke Indonesia Dipakai Untuk Melawan Penjajah Yang Membawa Bible Itu Itu Excess Dari Salah Satunya Belum Yang Lain Belum Masalah Sains Ilmu Pengetahuan Dan Lain Lain Kalau Untuk Membuktikannya Cek Isinya Pala Isinya Itu Kan Menantak Disuruh Membuat Untuk Menandinginya Ya Banyu Mak Ya Ada Yang Sangkul Begitu Kalau Diskusinya Itu Kalau Akademik Tapi Kalau Curut Dia Ngobrol Lama Sapi Gimana Bisa Kalau Curut Ini Pak Yuk Tidur Yuk Yuk Ayo Halo Assalamualaikum Waalaikum Bang Juma Saya Boleh Pertanya Dari Sekte Mana Bang Ini Kan Saya Muslim Cuma Kan Saya Suka Dengar Apa Suka Dengar Dengar Lagu Jangan Banyak Suaramu Lembikin Ya Jadi Saya Suka Dengar Lagu Lagu Rohani Terus Kayak Adem Gitu Bang Itu Gimana Penjelasannya Lagu Rohani Apa Lagu Rohani Kristen Lagu Rohani Kristen Ya Hati 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 Karena Cara Iblis Menyesatkan Itu Banyak Bahkan Biasanya Gimana Biasanya Kalau dengar Itu Kayak Kayak Adam Gitu Bang Contohnya Lagunya Gimana Ya Banyak Lagunya Ada Adik Juga Ada Ya Gimana Itu Yang Gimana Itu Ya Contohnya Contohnya Gimana Saya Gimana Karena Al-Quran Mengatakan Iblis Itu Berkata Rabbi Tuhanku Bima Aku Tuhanku Oleh Karena Engkau Telah Memutuskan Bahwa Aku Sesat Aku Pasti Akan Jadikan Kejahatan Terasa Indah Bagi Mereka Dan Aku Akan Menyesatkan Mereka Semua Itu Sumpah Iblis Jadi Kalau Anda Mendengarkan Lagu Lagu Pujian Agama Orang Lain Dan Itu Terasa Indah Hati Hati Anda Perlu Dirukiyah Berarti Anda Perlu Dirukiyah Karena Al-Quran Mengatakan Seperti Itu Adanya Iblis Itu Akan Datang Kemudian Menyesatkan Manusia Dari Arah Belakang Muka Belakang Dari Muka Dari Belakang Kemudian Dari Kanan Dari Kiri Itu Iblis Itu Nah Kalau Anda Mendengarkan Al-Quran Gimana Ya Sama Sih Kayak Damai Kayak Gitu Kayak Adem Juga Ya Saya rasa Bukan Cuman Lagu Rohani Orang Dengarkan Seruling Sunda Aja Itu Bikin Adem Nah Sekarang Yang Kita Gunakan Ini Adalah Akal Yang Mana Yang Layak Untuk Kita Dengarkan Sebagai Seorang Muslim Apakah Pujian Pujian Kepada Sembahan Selain Daripada Allah Atau Pujian Kepada Allah Karena Iblis Berkata Dalam Al-Quran Karena Engkau Telah Menyesatkan Karena Engkau Telah Memutuskan Aku Ini Sesat Maka Aku Akan Mendatangi Mereka Manusia Itu Dari Muka Dari Belakang Dari Kanan Dan Kiri Mereka Dan Engkau Tidak Akan Mendapat Kebanyak Mereka Bersyukur Taat Itu Diterangkan Dalam Surah Al-Araf Ayat 17 Di Dalam Al-Hijr Ayat 39 Dan Seterusnya Iblis Berkata Tuhanku Karena Engkau Telah Memutuskan Bahwa Aku Saat Aku Pasti Menjadikan Kejahatan Terasa Indah Bagi Mereka Di Bumi Dan Aku Akan Menyesatkan Mereka Semua Kecuali Hambamu Yang Terpilih Di Antara Mereka Lalu Kemudian Allah Berfirman Ini Adalah Jalan Lurus Kepadaku Sesungguhnya Kamu Iblis Tidak Kuasa Atas Hambah Hambaku Kecuali Mereka Yang Mengikutimu Yaitu Orang Orang Yang Sesat Jadi Kalau Saudara Mengikuti Lagu Lagu Itu Kemudian Berarti Anda Mengikuti Kesesatan Dan Allah Mengatakan Ya Kecuali Mereka Yang Mengikuti Sesat Kan Di Islam Itu Sudah Jelas Pencipta Langit Dan Bumi Tiba-tiba Ada Lagu Ruhani Yang Memuji Kepada Manusia Sebagai Pencipta Juga Sekarang Gilirannya Otak Yang Kita Pakai Pemikiran Sudara Apakah Itu Layak Sebagai Seorang Muslim Mendengarkan Lagu Lagu Ruhani Milih Orang Kristen Sedangkan Orang Kristen Itu Orang Yang Dijelas Sebagai Golongan Orang Yang Sesat Kok Kita Juga Mau Ikut Setiap Salat Kan Kita Menyebut Itu Iyakana Abudu Iyakana Sata'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina An-Amta Alayhim Situ Diterangkan Apa Goyril Maqdubi Alayhim Walad Dar